Menteri Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauziah meminta Mediator Hubungan Industrial atau MHI untuk lebih menekankan tindakan pencegahan atau preventif dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial. Hal ini disampaikan menaker saat membuka Sarasehan Nasional Peningkatan Kinerja Mediator Hubungan Industrial tahun 2024 di Jakarta pada Rabu 26 Juni 2024. Dalam pidatonya, menaker Ida Fauziah menekankan pentingnya tindakan preventif seperti edukasi, penyuluhan, pembinaan, pendampingan, dan pemetaan risiko. Ia menyatakan bahwa upaya ini penting untuk menjaga ketenangan bekerja dan keberlangsungan berusaha. Menurut menaker, jika upaya preventif dapat dilakukan dengan baik oleh para MHI, maka hal tersebut dapat berpengaruh positif terhadap kinerja instansi dan bahkan kinerja nasional. Saya kira yang dilakukan tidak hanya aktivitas yang sifatnya preventif, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial ini sehingga bisa berjalan dengan harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kinerja MHI diukur berdasarkan lima indikator utama yaitu kualitas hasil kerja, produktivitas kerja, kerjasama, disiplin kerja, dan inovasi. Menaker juga menekankan bahwa pemenuhan terhadap kinerja dapat dicapai jika setiap mediator selalu mengasah atau meningkatkan kompetensinya, baik yang bersifat teknis, manajerial, maupun sosial-kultural, termasuk peningkatan kompetensi yang bersifat soft skill seperti komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, diharapkan para mediator hubungan industrial dapat berperan lebih aktif dan responsif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial di Indonesia. Terima kasih telah menonton!